Hari ini saya mau bahas sedikit mengenai dua kata yang saya pikir, ya mungkin salah pakai di sini. Tapi saya bukan ahli bahasa Indonesia. Tapi saya lihat di setiap budaya, ada bagian-bagian bahwa mana budaya itu buta. Dan tidak bisa lihat sendiri, seperti kami bilang saya tidak bisa melihat saya punya hidung sendiri. Saya perlu ada teman yang bisa bantu saya di situ. Mungkin saya dari pihak luar, luar budaya ini, ada melihat dua kata ini itu minta dan kasih. Tadi pagi ada teman yang datang di rumah, dia dari Makassar. Dia dan dia punya istri ada jalankan kios di sini, di Bokendini. Dan dia stres sekali karena banyak orang datang dan minta uang. Apalagi orang mabuk sekarang. Dan kalau tidak memberi, tidak kasih sama mereka, mereka mengancam. Mau bakar kios, mau buat sesuatu begitu. Dan dia ada bilang, ya kami tetap kasih supaya menghindari konflik atau supaya menyenangkan orang. Dan mereka tidak membuat masalah. Dan yang saya mengerti, kalau dalam bahasa Inggris, minta itu ask or request. Dan ask or request, minta, permintaan, permohonan, itu tanpa ancaman. Itu hanya saya minta ini. Kalau pihak kedua tidak memberi, tidak mengasihi, tidak memberi, tidak mengasihi, tidak masalah. Dia tidak harus, itu bukan wajib. Ancam itu, ancaman itu buat ini atau akan ada, ya dapat pukul atau bakar kios atau dipenjarakan atau apa. Tapi di sini kata yang selalu dipakai itu, dia minta. Jadi saya kasih. Kasih itu dengan, dengan tulus hati saya memberi sesuatu kepada orang. Bukan secara terpaksa. Kasih, dalam keadaan paksa, itu bukan kasih. Itu dalam bahasa Inggris, kami pakai kata seperti ransom. Atau membayar supaya tidak dipukul atau disiksa. Jadi orang yang bajak laut atau orang yang sandrakan orang lain. Dan kita memberi ransom supaya orang itu bisa dilepaskan. So, saya lihat sekarang di Papua, sering pakai kata, minta dan kasih. Minta dan kasih. Tapi sebenarnya kami salah pakai dua kata ini, menurut saya. Kita sebenarnya harus bilang, dia datang dan ancam saya. Jadi saya memberi apa yang dia minta supaya dia tidak melukai atau menyakiti saya. Nah, kata untuk ransom dalam bahasa Indonesia, saya belum tahu. Mungkin saya harus cari di kamus. Tapi keadaan Papua mulai parah. Dan kami hanya tutupi dengan kata-kata halus, itu tidak akan menolong. Jadi itu pola pikiran saya saja. Mungkin saya salah. Sampai jumpa.